...stok tekorak lagi namun berbeda dari stok gambar tekorak yang sebelumnya kemudian buatlah menjadi disatur dengan menekan kontrol sim dan U pada keyboard lalu akan saya letakkan pada posisi disini dan juga akan saya buat masking seperti gambar sebelumnya lalu akan saya melakukan terus untuk menampilkan bagian-bagian yang saya inginkan atau menghapus bagian yang saya tidak inginkan seperti langkah sebelumnya juga nah saya rasa sudah cukup bagus disini terlihat beberapa stok gambar yaitu patung tekorak dan naga yang terlihat masih tidak balance warnanya dengan stok gambar lain dan juga letternya maka akan saya buat jadi disatur juga agar terlihat matching dan balance dengan gambar stok yang lainnya tekan tekan save dan control serta untuk membuat disatur atau dan klik menu image adjustment dan pilih disatur nah disini saya sudah menambahkan sebuah stok patung lagi dan beberapa bagian saya letakkan pada musisi bawah samping dan tengah sisi ini saya lewatkan agar tutorial ini lebih praktis dan tidak terlalu banyak karena langkah yang saya lakukan pada stok gambar ini juga masih sama pada bagian tutorial atau penggunaan masking dan brush sebelumnya menungkap selanjutnya buat layar baru dengan klik icon klik menu layar kita palet layar lalu ubah blaming yang menjadi overlay kemudian klik pada brush tool kemudian kurangi opacity dan fungnya kira-kira seperti yang saya lakukan gunakan foreground berwarna hitam karena kita akan membuat sisi gelap atau lebih menimbulkan warna sisi gelap dari desain ini maka kita akan menggunakan foreground warna hitam dan blending layer dengan blending berlari lalu sapukan pada bagian gelap keseluruhan desain ini dan saya akan mulai dari tubuh bagian gelap naga seperti ini kemudian kemudian lanjutkan pada bagian-bagian lainnya yang terlihat atau terlihat gelap agar gambar dari keseluruhan desain ini tidak terlalu datar atau berdimensi selamat selamat menikmati